Halo sedulur, berjumpa lagi dengan Lemonti Channel dan dalam perjumpaan kita kali ini semoga kita semua selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan Oke lor, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan panen cangkauan waru lokal ya waru lokal yang saya buat meliuk seperti ini dan sebelum kita panen, kita lihat dulu ya liuan dari waru lokal ini dan dulu sebelum saya cangkau, saya sengaja membuat liuan dari pohon waru lokal ini ya proses peliukan yang saya kerjakan dulu tidak seperti saat ini ya, batang saat ini saya memulai dari awal, dari batang yang kecil mulai saya liukkan dengan menggunakan kawat dan proses meliukkan juga bertahap, jadi tidak langsung ekstrim ya kita liukkan sedikit demi sedikit, setelah kurang lebih selang seminggu kita rapatkan lagi liuan waru lokal ini ya, seperti yang kita inginkan dan setelah liuan dirasa sudah cukup ya, sudah cukup seperti yang kita harapkan kita lanjut pelepasan kawat sampai batang benar-benar seperti yang kita harapkan setelah itu lanjut proses penyembuhan dari lilitan kawat setelah benar-benar sembuh, baru kita cangkok seperti ini ya dan cangkauan ini kurang lebih umur 2 minggu sudah keluar akar dan sudah siap panen ya untuk media cangkok biasa saya menggunakan kokovit mungkin dari teman-teman yang ingin membuat liuan dari pohon waru semoga video ini menginspirasi ya nah jadi pada awal dulu saya membuat liuan dari sebesar batang ini ya yang masih bisa kita tekuk dengan kawat kawat nomor 5 atau nomor 6 mungkin masih mampu ya dan kita liukkan sedikit demi sedikit setelah itu kita rapatkan kembali setelah kurang lebih 5-7 hari jadi seperti saat ini ya oke sedulur demikian proses singkat teori meliupkan pohon waru yang saya kerjakan ya dan sekarang kita lanjutkan panen dari cangkokan pohon waru ini dan untuk saat ini cangkokan dari pohon waru lokal sudah saya panen dan kita siap tanam menggunakan polybag ya untuk tahap awal penanaman cangkokan dari pohon waru lokal ini masih los pucuk jadi mungkin sangat cepat untuk rubus dan kemungkinan hidup juga sangat tinggi kalau pohon waru bahkan di setek pun sangat bisa sekali dan tahap selanjutnya kita buka pembungkus dari cangkokan ya atau plastiknya serta kita pruning daunnya seperti ini jadi kita sisakan daun yang pucuk saja untuk mengurangi penguapan ya karena akarnya masih sangat mudah dan mungkin masih perlu waktu untuk asupan nutrisi sampai atas jadi kita perlu kurangi daunnya atau kita pruning dan kita sisakan daun yang pucuk ya untuk medianya saya menggunakan pasir sungai yang saya campur dengan sekam kemudian saya campur lagi dengan kompos ya kompos daun seperti ini dan media ini sangat poros air jadi mempermudah akar yang mudah untuk menembus media ya dan saya juga menggunakan polybag untuk tahap awal penanaman karena saya masih memerlukan akar yang lebih kuat untuk nanti kita tata akar untuk program selanjutnya ya karena akar dari cangkokan ini masih belum kuat untuk ditata jadi saya memerlukan akar yang agak panjang dan agak lunak supaya tidak patah nanti kalau memasuki program tata akar nah demikian tadi kita ulas sedikit tentang liuan dari waru lokal ini kita lanjut panen cangkokan hingga penanaman tahap awal ya dan saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat video ini sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat dalam berkarya seni bonsai dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya helmang smile selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati